Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Demikian halnya juga dengan Aibda Sehudin yang menjabat sebagai Babinkam Timmas, Kalurahan Sariharjo, Kaponeon Ngagli, Kabupaten Sleman Kawasan tempat Aibda Sehudin bertugas ini merupakan kawasan transisi Di mana banyak lahan produktif yang berubah menjadi kawasan hunian Aibda Sehudin ini ternyata berhasil memotivasi masyarakat untuk mengupayakan ketahanan pangan di wilayah tersebut Tentu kita semua penasaran bagaimana Aibda Sehudin memulai gerakan ini Dan mengajak warga masyarakat di sekitar daerah binaannya Untuk itu pada podcast episode kali ini Kita akan telisik lebih jauh lagi Bagaimana upaya yang dilakukan dan bagaimana usaha ini bisa diterima dan dikembangkan oleh masyarakat Selamat siang Pak Sehudin Selamat siang Bu Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Sehat-sehat ya Oke Sebelum kita mulai pembicaraan kita Obrolan kita Silahkan dilepas dulu maskernya Silahkan disapa teman-teman di luar sana Selamat siang rengan-rengan polri Oke Silahkan dipakai lagi maskernya Pak Sehudin Siapa tahu nanti setelah ini di luar ada yang nyapa Kan tahu Oh ini lho Pak Udin gitu Oke Pak Udin Saya itu mau tanya Saya penasaran Sudah berapa lama Anjenengan bertugas sebagai babin kamtip emas di sini Pak? Kurang lebih saya mendapat babin kamtip emas tahun 2018 sampai sekarang 2018 3 tahun lebih Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Ponsek Nang Pak Udin di Fungsi Sabara Oh dulu di Sabara Kemudian Sekarang menjadi babin kamtip emas Sesuatu yang sangat berbeda ya Dari yang Ikatannya adalah ikatan Apa namanya Kelompok Kemudian sekarang Menjadi lini terdepan polri Untuk berhadapan dengan masyarakat Penyesuaiannya sejauh apa Pak Udin? Berapa lama begitu? Kebetulan di Babin di Fungsi Sabara kan sudah memahami teritorial Di wilayah, wilayah yang di Ponsek Nanggu Kemudian Saya tempat tinggalnya di Sari Harjo Secepatnya untuk menyesuaikan Artinya lebih banyak sudah mengenal tokoh masyarakat, tokoh agama Itu sudah tidak asing lagi bagi saya Di wilayah Oke Jadi di Sabaranya ini membantu Membantu jendengan ketika menjadi babin malah ya Karena sudah ada pendekatan sebelumnya Oke Pak Udin Asal dari? Asal saya dari Pemalang Oh dari Pemalang Di hari Hati ini Oh oke Jadi Tapi sudah lama ya Menetap di Jogja ini ya Jadi tidak terlalu kaget juga Begitu Nah Pertama-tama menjadi babin Itu Bisa dijelaskan Kegiatannya Seperti apa Pendekatannya ke masyarakat Seperti apa Ini pengalaman pertama jadi babin kan ya Iya Sangat mengesankan Di tugas di babin kami Seperti tugas Fungsinya itu kan Tambang Anjang tanang Kemudian Pembinaan Gimlu Artinya Tugas babin kami Mas itu Kompleks Kompleks Jadi lebih luas Bisa di bidang Sengsi lalu Entah Bidang Bidang Selabara Bidang Pembinaan Jadi lebih mengenal Karakter masyarakat Memahami karakter wilayah Tentunya Seorang babin kami Mas Juga harus bisa mulai Komsos Komunikasi sosial Biar masyarakat Bisa Ada Ompan balik Komunikasi balik Antara masyarakat Dengan polku Susah enggak itu Komunikasi sosial Antara Yang jenengan Bina dari awal Antara Jenengan sebagai babin Dengan masyarakat Ya itu tadi Artinya Seorang babin itu harus Harus lebih banyak sambang Jadi bisa mengenal masyarakat Kita bisa memahami karakter wilayah Kalau seorang babin minim sambang Tentunya tidak bisa mengenal karakter masyarakat Dari mengenal itu Kita bisa memahami karakter masyarakat Lebih dekat dengan masyarakat Tentunya informasi yang didapat masyarakat kepada Polri lebih banyak Kalau dari keinginan kita Menyampaikan Kita lebih belanja masalah Bahasanya ya Kita belanja masalah Dan yang jenengan lakukan itu Ini ya Oke Pak Udin Kami datang ke sini Kami berbincang dengan Pak Udin ini Karena kami mendapatkan informasi Tentang gerakan ketahanan pangan Yang jenengan lakukan Bisa diseritakan Pak Udin Gerakan ketahanan pangan ini apa Dan seperti apa Gerakan ketahanan pangan Di Sari Hargo ini Ada Pembinaan Ya khususnya di wilayah kami ini Saya membuat suatu Komunitas kelompok Kelompok yang dinamakan Imbil Manunggal Sebelumnya kelompok perikanan ini Dari tanah tas desa yang Mangkrak kurang bermanfaat Kami bersama masyarakat Tepuk masyarakat Mengajak Untuk Kelompok ini bagaimana sih Ketika ini bisa aktif Aktif Diklanjutan Akhirnya Ketemulah dengan berbagai masyarakat Kita dorong Masyarakat Semangat Akhirnya terbitlah Suatu kelompok yang dinamakan Kelompok Umbil Manunggal ini Ya Alhamdulillah itu sampai sekarang Masih berjalan Berkelanjutan Masyarakat bisa Semangat Berhidayah kami Di perikanan kelompok Yang saya ingin tahu berikutnya Ini seperti ini Pak Udin Tadi Pak Udin menyampaikan Pak Udin bersama dengan masyarakat Nah Upayanya meyakinkan masyarakat Dari tanah kas desa Yang tadi katanya mangkrak Kemudian menjadi Seperti yang kita lihat di belakang Ada beberapa kolam yang Ada beberapa jenis ikan Di sini Pak Udin Ada jenis ikan nila Kemudian bawal Juga ada juga Lele juga Nah Itu meyakinkan masyarakatnya Seperti apa? Karena Kelompok ini kan Tentunya Bukan Pekerjaan kelompok Jadi kesampingan Jadi meyakinkan masyarakat Bahwa Kalau kita sudah terbentuk Kelompok atau struktur Paling tidak Membuat suatu Income tambahan Income tambahan Kemudian Kita sudah ada kelompok Ataupun struktur ini Paling tidak kan ada Pemerintah ada perhatian Dan kami Juga berkata sama dengan PPL Tugas Penyuluh Lapangan Dari Dinas Perikanan Tentunya bisa mendapatkan Pengahaman dan Ini-ini yang didapat oleh masyarakat ini Pak Udin Memang sudah punya Basic atau latar belakang Pendidikan atau kesukaan Terhadap perikanan sebelumnya? Sebelumnya tidak ada Cuman Kebetulan Rumah juga di Sarihato Di Jusun Uda Kemudian Saya juga ikut Serta dalam kelompok ini Ada Bidang Tanah yang saya manfaatkan juga Ini bersama-sama masyarakat ini Untuk menggerakkan Menggerakkan kelompok ini Bagaimana sih upaya kelompok ini Tetap Eksis jalan Berkelanjutan Jadi awalnya sudah suka dulu Kemudian Ada Tadi dari PPL ya Kerjasama dari PPL Jadi banyak pengetahuan Yang pengetahuan-pengetahuan baru Untuk meningkatkan Apa namanya Kualitas dari Ikan-ikan yang dipelihara Ada di sini Gitu Pak Udin Oke Tadi kan Pak Udin Sudah menjelaskan Bahwa Pak Udin Menjadi pembina Di kelompok perikanan ini Nah Bisa dijelaskan Pak Udin Tantangannya apa sih Menjadi seorang pembina Di kelompok perikanan ini Tantangan tetap masih ada Karena selagi pembina Ada tantangan Jadi masyarakat Menganjak kalau selagi pembina Itu mumpuni Oh punya ilmunya ya Saya selagi pembina 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 Sama-sama belajar Banyak dengan mendorong Masyarakat untuk Berinovasi Berkarya Jadi lebih maju lagi Tantangannya ya Bagaimana sih Bisa memahami Masyarakat Untuk lebih bulut lagi Karena Masyarakat sendiri kan Karakternya beda-beda Iya betul Ada yang pro Ada yang kontra Artinya Apakah kegiatan Ini Bermanfaat Atau tidak Mesti ada yang Betul Iya Bertolak belakang Artinya tidak mendukung Program Kelompok perikanan ini Tentunya kami Selagi pembina Ya kembali lagi Menyemangati Kelompok yang sekarang Tidak ada ini Bagaimana tetap ada Berkelanjutan Berdalan Kemudian Menyampaikan kepada Toko masyarakat Tempat Agar tetap mendukung Mendukung Bagaimana kegiatan positif ini Bisa bermanfaat Dan dirasakan oleh Masyarakat ini Oke Ada berapa orang Pak Udin Yang terlibat Di Budidaya Kelompok budidaya Perikanan ini Di kelompok Umbul manunggal kami Ini ada Sekitar 16 orang 16 orang 16 orang Yang sudah Masing-masing Sudah punya Petak-petak Masing-masing Suduri Jadi alhamdulillah Sudah ada yang meningkat Belumnya belum ada Kincir Sekarang sudah ada kincir Jaring Jadi manfaatnya sudah ada Dan kemudian Bantuan dari pemerintah Sudah sudah Alhamdulillah sudah Sudah terwujud Jadi satu Satu kolam ya Satu kolam ini Punya berapa orang Sebetulnya Pak Udin Satu Satu petak atau Satu kolam Satu orang Satu kolam Satu orang Kemudian untuk Membersihkan dan sebagainya Itu juga tanggung jawab Perorangan gitu ya Kita gerakan nanti Ketika ada kegiatan Masyarakat Untuk Kedapasi Kita sama-sama gerakan Lalu untuk Apa Pelet ikan ya Memberi makan ikan Itu pakai Uang pribadi Atau seperti apa Jadi tantangan Dan hambatan Kita ini kan Para petani Perikanan ini kan Dipakannya Dipakan ini kan Lebih mahal Mahal Kemudian Tiga Kebutuhan Seperti ikan nila ini Kan hanya Dikotong dari Pakan Pelet saja Kecuali dari bawah Kalau bawah ini Bisa ada limbah makanan Bumput-bumputan Itu bisa Kalau nila ini kan Dibutukan Dan pokoknya kan Pelet Jadi kalau Peletnya harganya mahal Tentunya menjadi Gendala Para Anggota Kelompok Perikanan ini Memang Menjadi Hambatan Sebagai Dibidaya Perikanan ini Lalu Usaha yang dilakukan Saat ini Semenjak Semenjak Adanya Kelompok Umbul Manunggal Alhamdulillah Jadi ada supplier Oh ada supplier Kita ini Alhamdulillah Dengan Suplier Kemungkinan Harga Lebih ringan Lebih ringan Dibanding Harus beli Di luar Begitu Supaya ini Kita kerasama Dengan Salah satu Anggota Kelompok Bisa mendapatkan Keringanan Harga Kemudian Rekan-rekan Anggota Juga bisa Dulu Nanti setelah Panen Bisa dilunasin Begitu Alhamdulillah Jadi dari tantangan Tadi Akhirnya Membuat berpikir Kreatif Mau seperti apa Dan kebetulan Memang ada banyak Pihak-pihak Di luar sana Yang tertarik Untuk membantu Mengembangkan Budidaya Perikanan ini Ini Giatan Perikanan ini Sudah berlangsung Dari tahun Kalau berjalan Mulai adanya Kelompok itu 2018 2018 Oke Nah Dampak Dampak ekonominya Ke masyarakat Sekarang Apa Pak Udin Ya tentunya Setiap ada kegiatan Mesti ada dampak positifnya Walaupun tidak maksimal Artinya Masyarakat bisa menikmati Hasil dari Panen Perikanan Bisa membantu Ketahanan tangan Jadi Konsumsi Kebutuhan protein Sudah ada Tapi lingkungan Sudah ada Kebutuhan tangan Dan ketahanan tanganannya Ini dijual Atau dikonsumsi Sendirin Setelah panen Hampir Rata-rata dijual Dijual Nanti Ya kalau Membutuhkan Lingkungan Sudah bisa Bisa dibagi Lingkungan Tepat Kalau pas posisi panen Nanti ada Ada bagian Di struktur Bagian Pemasaran Jadi setiap Anggota yang mau panen Nanti Bagian Anggota yang Bagi pemasaran Siap untuk Menjualkan Oh begitu Jadi Memang sudah terstruktur Ya Sudah ada Jadi nanti Tinggal Bagian yang Pemasaran itu Mentari Mentari Pembeli-pembeli Yang mau Ngarikan Oh gitu Nah Pak Udin Sepintas dengar Saya itu Tahu informasi Bahwa Selain perikanan Pak Udin ini Juga terlibat Dalam Kampung Tangguh Nusantara Betul ya Ada Di Sari Hajo Dibentuk Kampung Tangguh Nusantara Bisa dijelaskan Seperti apa Kampung Tangguh Nusantara ini Awalnya Adanya Kampung Tangguh Nusantara Program Pada saat Awal pandemi Awal pandemi Kemudian program Timinan Polri Pak Kapolri Bahwa Setiap Bisa Ada Pilot Projek Kampung Tangguh Nusantara Mungkin kita Bersama Masyarakat Dan dibantu Pak Kami Dimas Bersama-sama Membedayakan Masyarakat Kebetulan Yang ditunjuk Dibusun Woner Day Alhamdulillah Sudah terbentuk Masyarakatnya Dan Kampung Tangguh Nusantara Sudah ada Pada saat ini Sudah diresmikan Beliau Bapak Kapolres Saat ini Sudah masih berjalan Kampung Tangguh Nusantara Karena Dibuat pandemi Intinya Pada saat itu Kampung Tangguh Nusantara Itu Ada ketangguhan Pangan Ada ketangguhan Ekonomi Ada ketangguhan Pendidikan Karena pada awal Pendemi ini Semua Sekolah kan Online Jadi ada Masing-masing Poin-poin Ketangguhan Jadi Masyarakat Pada Prinsipnya Untuk Kampung Tangguh Nusantara Masyarakat Bisa mandiri Mampu Untuk tangguh Segala bidang Nah Yang Pak Udin Lakukan Di Kampung Tangguh Nusantara Perannya Dimana Saat itu Pada saat ini Sama-sama bersama Masyarakat Ada Pak Kadus Pak Kanit Juga membantu Medayakan Siap Untuk membuat Kampung Tangguh Nusantara Peran saya Mendorong Masyarakat Untuk siap Mandiri Intinya Di Tangguh Kesehatan Tangguh Kesehatan Bagaimana Masyarakat Paham Tentang Protokol Kesehatan Kemudian Dibikinlah Dari rumah Ke rumah Ada Progresnya Berjalan Sampai Saat ini Jadi Menjadi Level Kampung Tangguh Masih Masih Berjalan Pak Udin Setelah Tadi Perikanan Kemudian Kampung Tangguh Nusantara Kira-kira Masih ada Lagi enggak Yang ingin Pak Udin Lakukan Kedepan Mungkin Berharap Bagi saya Selalu Selalu Bagin Mendorong Masyarakat Yang Pertama Anak Sudah Kami Hargan Mendorong Masyarakat Yang Tak Hukum Memaham Hizun Juga Membun Tarifan Lokal Kekai Dengan Perikanan Menurutkan Masyarakat Sari Hatu Sari Hatu Menurutkan Sari Hatu Itu yang Ingin Dengan Lakukan Alhamdulillah Di Sari Hatu Ini Sudah Sudah Banyak Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat SKPM Hukum Itu SKPM Itu kan Bagian Dari Mitra Polri Yang Diberdayakan Dibina Oleh Polri Kami Lalu Baginda Jadi Alhamdulillah Dengan Banyak SKPM Dibu 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 Memahami Bermitra Dengan Polri Bagaimana Masyarakat Bisa Memahami Hukum Bisa Hukum Paling Tidak Masyarakat Diberdayakan Menjadi Subjek Mengaktifkan Lagi Masyarakat Baik Pak Udin Kalau Sekarang Dengan Kami Beri Kesempatan Untuk Memberikan Pesan Bagi Rekan-rekan Babinkam Tipmas Di Luar Sana Menghasilkan Apa Yang Ingin Disampaikan Rekan-rekan Polri Di Seluruh Indonesia Tetap Semangat Melayani Mengalimi Masyarakat Jangan Tendor Karena Kebaikan Kebaikan Terlalu Terlalu Ada Dalam Berbagi Kemudian Tetap Membeli Inovasi Berkarya Di masyarakat Karena Masyarakat Semuri Akan Menilai Pada Kecandangan Polisian Di seluruh Indonesia Oke Setelah ini Kita akan Berbincang Dengan Mas Antok Yang ditunjuk Sebagai Ketua Dari Kelompok Perikanan Yang Dikelola Atau Dibina Oleh Pak Sehudin Kita Saksikan Perbincangan Bersama Dengan Mas Antok Selamat Siang Mas Antok Selamat Siang Gimana kabarnya Alhamdulillah Baik Baik Oke Kita sekarang Bersama Dengan Mas Antok Selaku Ketua Ketua Kelompok Kelompok Pertanian Perikanan Umbul Manunggal Sebelum Kita Bicara Lebih Jauh Mungkin Teman Teman Di Luar Sana Ingin Lihat Kayak Apa Mas Antok Siapa Tahu Ketemu Di Jalan Bisa Dilepas Dulu Sebentar Maskernya Disapa Monggo Selamat Siang Oke Silahkan Mas Antok Selaku Ketua Tadi Saya Sudah Menyebutkan Yang Saya Ingin Tahu Pertama Tanya Gimana Sampai Mas Antok Bisa Menjadi Ketua Di Sini Waktu Tahun 2018 Itu Kan Belum Ada Seperti Kelompok Di Pertanian Perikanan Ini Waktu Itu Pak Perdukan Mudah Pengen Membuat Perikanan Kelompok Perikanan Waktu Itu Saya Dipilih Karena Saya Udah Lama Berkecimpuk Di Perikanan Waktu Itu Langsung Dipilih Saya Sebagai Ketua Perikanan Tapi Belum Ada Nama Belum Ada Nama Kita Berembuk Kita Setuskan Nama Kelompok Perikanan Ini Umbul Manunggal Kita Membuat Struktur Itu Sudah Ada Semua Yang Belum Ada Itu Pembina Waktu Itu Kita Bingung Waktu Itu Cari Pembina Habis Itu Kita Terpikirkan Untuk Milik Pak Udin Sebagai Pembina Kelompok Umbul Manunggal Itu Ya kita Semoga Kita Beruntelah Dapat Pembina Pak Udin Yang Bisa Mengayomi Kelompok Dan Masyarakat Itu Untuk Memajukan Kelompok Umbul Manunggal Ini Semakin Jaya Mas Mas Anto Sudah Punya Apa Basic Di Pertanian Perikanan Masuknya Masuknya Pak Udin Sebagai Pembina Di Sini Itu Awalnya Bagaimana Awalnya Kita Saling Komunikasi Dulu Sama Udin Langsung Tentang Perikanan Langsung Pak Udin Mengasih Tahu Kalau Soal Perikanan Itu Harus Ada Seperti Pembibitan Tapi Kan Disini Tidak Ada Pembibitan Cuman Pembesaran Aja Langsung Menunjuk Kita Pembesaran Ikan Seperti Ikan Nila Ikan Bawa Ikan Gerameh Itu Langsung Pak Udin Menyipuskan Kayak Gitu Langsung Bul Manunggal Udah Menujui Untuk Memelihara Ikan Yang Disebutkan Pak Udin Jadi Klab Antara Tujuan Awal Kemudian Pak Udin Juga Setuju Itu Akhirnya Terlaksanalah Kelompok Pertanian Ini Perikanan Ini Oke Terima kasih Banyak Mas Antak Untuk Kesediaannya Untuk Sharing Bersama Kami Di Siang Hari Ini Semoga Kelompok Perikanan Ini Makin Lama Makin Maju Dan Menjadi Inspirasi Untuk Teman Teman Di Luar Sana Selamat Siang Tetap Jaga Kesehatan Dan Salam Presisi